Intro Halo gue youtuber kepo gaming Sebelumnya gue pernah ngebuat video Mainin game mobile legends pake joystick Kali ini gue bakal mainin game Mobile legends dan mobile arena pake mouse Dan keyboard Apakah nyaman? Jadi di beberapa emulator seperti memu dan nox Sekarang ada fitur tombol khusus Game moba yang sudah disesuaikan dengan Game mobile legends atau mobile arena Supaya kontrolnya serupa dengan Game league of legends atau dota di pc Kalo game vanglory Gak perlu pake tombol ini karena kontrolnya Sudah seperti moba di pc Ini bisa menjadi solusi bagi yang tidak suka Memainkan game moba analog Banyak banget kan di kolom komentar yang nulis Moba kok analog Nah sekarang udah gak analog lagi Bisa diakalin Udah bisa pake keyboard dan mouse dan feelnya Sama seperti di pc Oke kita langsung aja masuk ke tutorialnya Kali ini gue pake emulator nox Kalo kalian pake memo juga sebenernya ada fitur ini Tapi gue pake nox sekarang Jadi kalian buka menu keyboard Dan kalian pilih tombol moba game skill casting assistance Perbedaannya dengan tombol biasa Tombol moba games ini ada efek Tap dan hold Seperti game moba di pc Dan perbedaannya lagi Bentuknya bulat Ini untuk membedakan Kalo yang tombol biasa tuh bentuknya kotak Oke kita langsung coba saja Kita hapus tombol joysticknya Dan digantikan dengan mouse Sekarang kita bisa menggerakkan hero Dengan mouse klik kanan Kalo sudah masuk jangkauan Kalian tinggal tekan tombol attack Disini gue memakai spasi Untuk menyerang musuh Untuk skill bisa kita atur Sesuai seperti di game League of Legends Menggunakan tombol Q, W, atau E Gue bakal kasih liat perbedaan Tombol moba skill casting Dengan tombol biasa Kalo tombol biasa Kita harus mengklik skill Menggunakan mouse Kemudian menahan dan mengarahkannya Agak merepotkan Kalo tombol moba skill Kita cukup menekan Misal tombol Q Untuk skill 1 Kemudian mengarahkannya Menggunakan mouse Kalo kalian sering main game moba di pc Ya sama persis seperti itu Fitur ini muncul di Nox dan Memu Belum lama ini Jadi kalian harus update Nox dan Memu kalian Ke versi terbaru Setelah itu kalian tinggal Sesuaikan semua tombolnya Seperti game League of Legends Atau Dota Biar cepat teradaptasi Oke dengan ini Kalian gak perlu pusing Dan komen Moba kok analog Karena asal kita punya pc Kita bisa fleksibel Dengan kontrol Yang biasa main game konsol Memilih menggunakan joystick Silahkan Yang biasa main game Pake keyboard dan mouse Bisa juga Fleksibel Sesuaikan saja Dengan kebiasaan kalian Salah satu kekurangannya Yang saat ini gue rasakan Adalah pergerakan mouse Masih kurang intuitif Kurang mantep Masih ada delay Kedepannya pasti ada update Untuk membuatnya Menjadi lebih sempurna Ini adalah awal yang bagus Dari fitur emulator android Supaya bisa memainkan game Mobile Legends Atau Mobile Arena Dengan kontrol seperti di pc Oke segitu dulu Dari gue youtuber Kepo Gaming Comment like Dan subscribe Channel gue youtuber Kepo Gaming Always positive thinking Ciao Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video